Baik anak-anak ibu, nanti kita akan bahas satu surat dan satu hadis dengan artinya Namun, biar kita lebih mudah mengingatnya, nanti arti atau terjemahan dari surat dan hadis ini Kita bisa buatkan sebuah syair Nah, ya kita sekarang dengarin ibu dulu, baca suratnya dan ini hadisnya Nanti kita belajar selanjutnya, siap ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'asri inna al-insan lafi khusri illa Illa al-lazina amanu wa'abilu s-salihati wa tawasau fil haqti wa tawasau fil sabr Ini surat apa? Surat al-asyir Ada berapa ayat sayang? Tiga Ada tiga ayat Dan ini terjemahannya Kemudian disini juga ada hadisnya ya Ikut ibu, dengarin dulu ya Siap semuanya? Demi masa Sungguh manusia dalam kerugian Melainkan Yang beriman dan yang berhamal sore Gunakan kesempatan Yang masih diberi Semoga kita Akan menyelesa Masa usia kita Jangan disiap Bahkan kaus yang Akan kembali Kita kesini ke Perjemahan hadisnya Ingat Ingat lima perkara Sebelum lima perkara Muda Sebelum tua Sehat Sebelum sakit Kaya Sebelum miskin Lapang Sebelum 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 Menyesal Menyesal Masa usia kita Jangan disiap Karena usia Takkan kembali Kesini ya Ingat Lima perkara Sebelum 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 Tuhan Sebelum Terima kasih.